Kalah di Kovokap Mega dan pemain Red Sparks lainnya, dapat kritikan pedas orang Korea. Itulah highlight konten Mimin kali ini. Assalamualaikum dan selamat pagi buat para fans Mbak Mega dan Red Sparks. Jumpa lagi nih dengan Mimin di hari Senin yang bikin tidak bersemangat, karena sangat disayangkan Red Sparks harus kalah di pertandingan final Kovokap. Tanpa basa-basi lagi kita lihat statistik di pertandingan kemarin. Mbak Mega jadi top skor di Red Sparks dengan 19 poin, tapi sayang banget kesalahan Bumsilnya sampai 10 kali. Kemudian disusul Bukilic dengan 17 poin dan Bumsilnya 6 kali, dan pemain lainnya hanya mencetak poin di bawah 10. Bahkan Mbak Sungju yang biasanya mencetak belasan poin, tapi kali ini hanya mencetak 4 poin, karena lebih banyak dicadangkan akibat lagi underperform. Untuk statistik pemain Hyundai Hill State, seperti biasa, MoMA selalu jadi top skor, kemudian disusul dengan para pemain lainnya yang juga mencetak belasan poin juga. Artinya kini permainan Hill State sudah tidak terlalu bergantung kepada MoMA aja, dan serangannya bervariasi sehingga sulit dibaca lawan. Jika Mega melakukannya dengan baik, saya tidak akan terlalu kecewa, tapi saya rasa saya tidak akan kecewa dengan para penggemar Indonesia. Sejujurnya, hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan para pemain lain. Maksud saya, seperti musim lalu, saat sesi pemanasan mereka saling meneriaki satu sama lain, atau berteriak. Itu adalah pertandingan yang bagus, namun dirusak oleh beberapa kesalahan. Kita harus fokus untuk mengurangi kesalahan-kesalahan dari Bukilic dan Mega, maka kita bisa mengharapkan hasil yang lebih baik di Vlick. Khususnya ketika Mega menyerang, serangannya sangat lambat sehingga seringkali diblokir. Dan meskipun Bukilic memiliki pukulan yang tinggi, ia mendorong bola terlalu jauh yang mengakibatkan bola out. Dan Yum Yesun, saya harap kau tidak bermain keras kepala dan tampil buruk. Terima kasih atas kerja keras kalian di Kovokap. Semoga berhasil di Vlick. Jika bukan karena para pemain asing, Chong Kwanjang hanya akan bermain memperebutkan peringkat terakhir. Kalau ini Mimin setuju sih, karena tipe permainan Red Sparks itu terlalu bergantung sama Mega atau Bukilic. Harus diakui, Red Sparks tidak mampu melakukan serangan quick tengah di pertandingan hari ini. Dan pada akhirnya, Yang Yojin dan Lee Dahyon berhasil menghancurkan Jong Hooyong dan Park Engine di pertarungan bagian tengah. Chong Kwanjang adalah tipe tim yang tidak bisa memiliki kekuatan yang stabil, karena Bukilic harus receive bola dan permainan Pyo Sungju akan kacau jika pertandingan berjalan sengit. Memang sih, banyak fans dari Korea yang ingin Bukilic untuk kembali di posisi oposit. Dan memang kemarin Pyo Sungju juga nggak bagus mainnya. Mencapai final Kofo Cup bukanlah hasil yang buruk. Melihat pertandingan hari ini, Hyundai Hill State memainkan pertandingan yang dirasa sudah dipersiapkan secara matang. Saya merasa Chong Kwanjang terlalu bergantung pada dua pemain asingnya. Set pertama adalah permainan yang berlangsung ketat, namun pada set kedua, mereka menjadi tidak terorganisir dan berantakan. Set ketiga, dan keempat, sama sengitnya. Jung Ho Yong dan Park Engine gagal, sama sekali tidak ada skill bola volley. Mega, performanya menurun dibanding dengan tahun lalu, dan semua orang mengetahui itu. Jumlah kesalahan sendiri atau bumsil mega meningkat, karena stamina terkuras selama di Indonesia. Dan di Korea kemampuannya sudah tidak sesuai harapan lagi. Pada akhirnya, sulit bagi seorang Bukilic untuk menang sendirian. Ini adalah perlombaan kompetisi yang sangat panjang di V-League. Bukilic akan mengalami musim yang sulit dalam hal receive atau menerima bola servis. Kemudian dia tidak akan bisa menyerang atau melakukan apapun. Saya rasa dia tidak akan mendaftar ikut trial kembali tahun atau musim depan. 70 persen masalah terbesar Kon Kwan Jang adalah masalah setter. Sangat menyebalkan sekali karena dia hanya banyak mengumpan pada Mega dan Bukilic. Meskipun Red Sparks memiliki dua middle blocker tim nasional Korea, setter hanya menjadikannya seperti orang-orangan sawah. Ini bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi dari 10 pertandingan, setter hanya bermain baik di satu pertandingan dan sisanya setter selalu bermain buruk. Itulah beberapa komentar orang Korea yang Mimin pilihkan buat kalian semua. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Dan kita jumpa kembali di pertandingan V-League. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.